8 orang yang diamankan oleh aparat kepolisian Direkturat Kriminal Umum Polda Capri pada saat penggerbekan di IHK Zon, tempat perjudian berkedok langgang permainan di Komplek Litex Center, Rikau Sadai beberapa waktu lalu, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Capri, Kombes Pol Hernowo Yulianto pada saat menggelar press release di Pendopoma Polda Capri pada Rabu 5 September 2018. Menurut Kombes Pol Hernowo Yulianto, sebenarnya penggerbekan yang dilakukan oleh anggota di Krimum beberapa waktu lalu berhasil mengamankan sekitar 18 orang. Namun dari hasil pemeriksaan 10 orang lainnya hanya dijadikan sebagai saksi, sementara 8 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena perbuatan mereka dianggap telah memenuhi unsur perjudian. Hernowo menambahkan, selain mengamankan 8 orang tersangka dan beberapa saksi pada saat penggerbekan, pihaknya juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 mesin dora beserta chip, 1 buah buku cetatan wasit dan kasir, serta sejumlah uang tunai hasil perjudian dan beberapa barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, ke-8 tersangka ini dijerat dengan pasal 303 Jungto, 303 Bis Jungto, pasal 55 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Watam, Pascal Riang Hepat melaporkan.